Mencermati perkembangan satu pekan terakhir, telah terjadi peningkatan yang signifikan kasus COVID-19. Sementara pada saat yang sama, terjadi pula kerumunan massa dalam jumlah besar. Negara tidak boleh kalah dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggara aturan. Saya nggak tahu siapa yang menjadi otaknya ini siapa. Menurut saya, apa sih maunya pemerintah ini? Prioritasnya itu apa? Jadi prioritasnya apa? Mau memberhentikan seorang gubernur? Mau menahan Habib Rizik apa? Maunya apa? Nah, ini yang lagi rame dibahas soal pemanggilan Gubernur DKI Jakarta untuk meminta kualifikasi terhadap pembiaran. Dugaan pembiaran, terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Ini tekan dengan hajatnya ARS. Sudah bersama saya, ini Bung Fadli. Bung Fadli ini menarik nih pernyataan ini. Bincara soal bahwa, pertama, Gubernur DKI ini, polisi ini kayaknya berusaha untuk mempermalukan Gubernur DKI. Ini dengan pemanggil, kodam memanggil. Makanya apa sih? Ya, menurut saya jelas itu banyak hal yang janggal, yang aneh gitu. Ketika ada pemanggilan itu, saya di Twitter, saya sampaikan bahwa ini ada kanehan. Kalau maksudnya ini mau mempermalukan, ini justru nanti akan menjadi iklan gratis. Iklan gratis buat aneh? Prime time, bisa bilang. Buat aneh. Jadi, karena kan masyarakat menilai dan melihat semua apa yang terjadi di seluruh Indonesia. Akses berita, sekarang gak bisa lagi dipotong-potong. Jadi, menurut saya, ini sumir ya. Apa yang dituduhkan ini juga sumir. Yang melanggar protokol kesehatan siapa? Makhluk yang bernama protokol kesehatan itu juga apa. Kalau itu diatur oleh permengkes, maka seharusnya itu sanksi, cuma administratif. Dan sudah dilakukan dengan memberikan sanksi denda. Dan sudah dipayarkan oleh juga Habib Rizik sebanyak 50 juta. Tapi tunggu, itu kan untuk si pelaku hajat, yang gak hajat. Nah, dalam konteks gubernur, harusnya sanksi administrasi juga ya? Gak ada. Gubernur kan cuma pembantu. Dalam hal ini pemerintah pusat, di dalam kedaruratan itu. Makanya PSBB itu adalah gubernur meminta izin kepada pemerintah pusat, melalui Kementerian Kesehatan, baru diizinkan. Jadi yang paling bertanggung jawab tadi yang disebut itu adalah leading sektor. Mungkin adalah Kementerian Kesehatan dan BNPB. Nah, itu mereka yang paling bertanggung jawab dalam hal ini seharusnya. Jadi gubernur itu hanya membantu. Artinya gak tepat nih pemanggilan gubernur untuk diminta izin. Sangat tidak tepat. Harusnya dibuat dari siapa? Ya, kalau menurut saya harusnya dimulai dari Pak Mahfud MD. Loh kan yang waktu itu juga mempersilahkan orang untuk datang menjemput. Oh, yang ngomong di bandara silahkan, jemput aja. Kemudian Menteri Perhubungan, ya, kan itu di bandara. Kemudian mungkin Direktur AP. Kemudian baru gubernur Banten, karena itu di wilayahnya. Baru Jakarta, kalau misalnya memang mau serius. Kemudian baru di Jawa Barat. Dan sebelum-sebelumnya juga banyak terjadi kerumunan serupa itu banyak file-file-nya di dalam sosial media di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan di daerah-daerah lain. Jadi, maksud saya, janganlah kemudian karena ketidaksukaan kepada gubernur Anies atau kepada Habib Rizik, kemudian membuat mereka itu berusaha mencari-cari kesalahan. Siapa sih menurut Bum Fadli yang nggak suka sama gubernur Anies? Saya nggak tahu. Siapa yang menjadi otaknya ini siapa? Yang menjadi otaknya ini kan jelas sekali. Kalau ada satu diskriminasi, orang pilih, itu kan berarti ada yang mendesain. Siapa yang mendesain itu? Ya, menurut saya harusnya ini berjalan dengan semuanya, dengan biasa, dengan agama. Karena masyarakat menilai, apalagi ini adalah seorang gubernur yang memang dipilih oleh rakyat. Dan dalam proses pemilihannya saja kita lihat bagaimana hirup-pikupnya ketika itu. Terus, dan juga di daerah-daerah lain. Jadi, menurut saya agak aneh. Nggak aneh, tapi kemudian kan Presiden ngomongin. Kemudian juga keterangan polisi juga agak aneh. Anehnya di mana? Anehnya misalnya pasal-pasal yang disebutkan itu pasal 93, pasal 95. Padahal waktu itu, pada pembuatan undang-undang karantina wilayah itu, undang-undang karantina kesehatan itu, saya kira kita tidak pernah membayangkan akan terjadi pandemi global seperti ini. Kan ini jarang-jarang, ini bisa 100 tahun sekali. Dulu terakhir kan Spanish flu, yang bersifat global begini. Jadi, tidak ada bayangannya di situ. Dan coba kita baca jelas-jelas bahwa yang bisa dipidana itu adalah mereka yang berusaha untuk mengganggu, menghalangi penyelenggaran sehingga terjadinya kekaran darurat kesehatan. Jadi, itu di initial stage. Dalam konteks ini, Anies posisinya tidak dalam posisi itu. Kalau Dan bilang ini Anies menghalang-halangi karena melakukan pembiaran gimana? Kamu sudah tahu akan ada hajatan 14 November, kok dibiarkan? Bagaimana orang bisa tahu, acara-acara yang sifatnya pribadi, jumlah orang yang datang, dan sebagainya itu. Itu kan justru harusnya aparat rus yang ada di situ. Kalau misalnya gubernur, saya kira menghimbau, dan itu saya kira sudah ada juga, kalau tidak salah, dari wali kota Jakarta Pusat. Himbauan harus tetap dengan protokol kesehatan, dan sebagainya itu. Jadi, sifatnya itu himbauan. Dan banyak kan di daerah-daerah lain juga yang terjadi seperti itu, hajatan, dan sebagainya. Yang bisa dilakukan adalah himbauan. Tidak bisa mengkriminalisasi sebuah kerumunan, yang saya kira, akhirnya, undang-undangnya, aturannya tidak kuat. Tidak kuat untuk memandu anis dan menjelat dari sisi pidatnya. Nah, kalau dari segi administratif, harusnya bisa dong ya. Seperti kan Presiden sudah bilang, istilah keras, tetapnya untuk mendagi, silakan. Nah, itu kan urusan pemerintahan. Itu kan urusan pemerintahan. Saya justru menilai, dari semua gubernur yang ada, yang pertama kali meminta karantina atau dalam hal ini adalah PSBB, kan justru Jakarta. Yang lain kan tidak ada. Dan waktu itu bahkan ada tarik-menarik yang kencang sekali. Lucunya, undang-undang itu sudah 2018. PP-nya belum dibuat. Peraturan pemerintah itu pembiaran, bukan? Jadi PP-nya, baru dibuat di bulan Maret akhir. Padahal kita tahu di Maret awal, sudah terjadi. Bulan Januari, yang namanya Wuhan, itu sudah lockdown. Sudah terjadi. Sudah saya bikin statement, untuk ada protokol mitigasi bencana corona, waktu itu belum ada COVID. Coronavirus ini tanggal 29 Januari. Harusnya ada antisipasi dong. Tapi semuanya kan ketika itu Menteri Kesehatan, tidak akan ada. Presiden, tidak tahu. Terima kasih, kalau tidak salah mengatakan begitu. Corona tidak masuk ke Indonesia. Dan bahkan membuka untuk pinggir turis waktu itu. Turis, bahkan waktu itu digencarkan. Itu apa namanya, kalau bukan pembiaran. Lebih ganas dari pembiaran itu. Dan menurut saya, ya sudah lah. Mungkin karena itu ketidaktahuan kita terhadap pandemi ini, kita akhirnya maklum. Tapi jangan kemudian mencari-cari kesalahan karena ketidaksukaan. Itu yang menurut saya tidak fair. Karena ketidaksukaan dicari-cari kesalahan. Ini pastilah. Ini malah membesarkan anis. Menurut saya begitu. Jadi ini, dan akhirnya menimbulkan kegaduhan baru. Orang harus yang fokus kepada pandemi COVID, dengan persatuan, dengan kedamaian. Akhirnya dengan kayak begini kan terjadi kericuhan. Coba nanti kalau ada polisi manggil Habib Rizik kapan gitu. Pasti akan ada kerumunan lagi. Kerumunan mungkin puluhan ribu, ratusan ribu orang. Mungkin karena itu juga tidak dipanggil. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Jadi kan lucu. Urut-urutannya saja sudah salah. Jadi, menurut saya, apa sih maunya pemerintah ini? Prioritasnya itu apa? Gitu loh. Jadi, prioritasnya apa? Mau memberhentikan seorang gubernur? Mau menahan Habib Rizik? Tidak apa? Maunya apa? Gitu. Jadi kan harusnya warga negara itu dilindungi. Seperti Habib Rizik. Ini dari awal pulangnya gaduh. Atau ada alasan-alasan politis lain yang mungkin Anda termatik? Alasan politisnya pasti. Mungkin Saudara Anies bisa potensial di 2024. Habib Rizik ini tokoh yang tidak bisa diatur, tidak bisa ditaklukkan. Dengan masa yang banyak. Dengan masa pengikut yang banyak. yang akhirnya dicari-cari kan bertahun-tahun criminalisasi sepanjang gitu. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi.